Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Raup Rangnick mengatakan bahwa dia telah terbukti benar Setelah mengklaim Manchester United membutuhkan operasi besar 2 tahun yang lalu Dengan keyakinan bahwa masalah yang dia identifikasi masihlah ada Sebelum keluar dari MU Rangnick sempat berbicara secara terbuka Dan pedas tentang masalah-masalah yang ada di tubuh Manchester United Anda bahkan tidak memerlukan kacamata untuk melihat dan menganalisis di mana letak masalahnya Ujar Rangnick Sekarang adalah tentang bagaimana kita menyelesaikannya Tidak cukup untuk dengan melakukan beberapa perubahan kecil Dalam dunia kedokteran Anda akan mengatakan bahwa ini adalah operasi jantung secara terbuka Jika hal ini terjadi dan semua orang menyadari Bahwa ini harus terjadi Dan jika mereka ingin bekerja sama maka hal ini masuk akal Dan saya yakin tidak perlu waktu 2 atau 3 tahun untuk mengubahnya Hal ini bisa terjadi dalam waktu 1 tahun Meskipun MU telah memenangkan Karabau Cup dan FA Cup Dalam 2 tahun sejak komentar Rangnick Mereka gagal menutup jarak dengan tetangganya Manchester City Dan tidak sanggup menjadi tim penantang gelar juara Liga Dengan MU yang kembali terpuruk setelah 2 kekalahan dalam 3 laga pembuka musim baru Rangnick mengaku tidak terkejut melihat raksasa Premier League itu masih kesulitan Dan yakin masalah sama yang masih ada Tidak bisa dipungkiri Cristiano Ronaldo menutup eranya di Manchester United dengan pahit Namun Ronaldo mengaku tetap menyayangi mantan klubnya itu Masih segar dalam ingatan ketika Ronaldo ngambek karena dijadikan sebagai pemain pengganti Sebelum melakukan interview eksplosif yang mengkritik Manchester United Setelahnya kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak Ronaldo Yang membuka kepindahan si pemain ke Al Nasser sampai sekarang Ronaldo mengindikasikan tidak dendam dengan Manchester United Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan beberapa momen di dalam hidup kita Tapi ini sudah selesai Ungkap pemain terbaik dunia 5 kali itu Kulangi Aku tetap menyayangi Manchester United Dan aku mengharapkan yang terbaik untuk mereka Cetus Ronaldo Manchester United berpotensi kehilangan Anthony di musim dingin nanti Newcastle United dilaporkan berminat merekrut sang winger dari Old Trafford Kauk Offside melaporkan bahwa Manchester United berpotensi bisa menjual Anthony di musim dingin nanti Karena Newcastle United berminat untuk merekrut sang pemain di bursa transfer yang akan datang Menurut laporan tersebut Eddie Howe berencana untuk merekrut winger baru di bursa transfer musim dingin nanti Itulah mengapa sang manajer butuh tambahan tenaga di sektor sayap Dan ia menilai Anthony bisa memberikan opsi yang bagus untuk timnya Namun laporan itu mengklaim bahwa Anthony nantinya hanya jadi pilihan kedua Newcastle The Magpies punya target transfer utama di musim dingin nanti Mereka ingin merekrut mantan wonderkid debut Anthony Elanga Yang saat ini bermain di Nottingham Forest Setan Merah berharap Newcastle United mau menembus sang winger Di kisaran 40 juta pound sterling Legenda Chelsea, Emmanuel Petit kecewa berat melihat mantan klubnya merekrut Jadon Sancho di musim panas ini Ia mengaku tidak habis pikir bagaimana transfer itu bisa terjadi Diikuti Football London, Petit mengaku tidak habis pikir mengapa Chelsea merekrut Jadon Sancho Ia menilai Chelsea sudah kebanyakan winger Sehingga kedatangan Sancho jadi sesuatu yang tidak masuk akal Pada kesempatan yang sama Petit juga mengkritik Sancho yang memilih pindah ke Chelsea Ia tidak habis pikir mengapa Sancho pindah ke klub yang stok wingernya sudah sangat melimpah Winger Bayer Munchen, Jamal Musiala Mengaku sempat diajak oleh pemain Manchester United Joshua Zirkze Jamal Musiala mengakui bahwa ia dan Zirkze memang kerap bercanda soal bermain bersama di satu klub Termasuk ajakan ke Manchester United Anda selalu bercanda sama teman dan memimpikan main bareng di satu tim Ujar Musiala Guyonanya dua arah Saya juga bilang ke Josh bahwa kalau dia sebaiknya kembali ke Bayer Munchen Tapi Anda tidak perlu menganggapnya terlalu serius Tampil mengilap bersama Bayer Munchen dan tim Nas Jerman Musiala mulai dikait-kaitkan dengan klub besar Eropa lainnya Termasuk Real Madrid soal kelanjutan masa depannya Pemain berusia 21 tahun itu belum memikirkannya Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Lewis Dung Dari Brighton & Hope Albion pada tahun depan Dilansir dari Pichajes Man United tertarik untuk mendatangkan Lewis Dung guna memperkuat lini berakang mereka Pemain berusia 32 tahun ini dinilai memiliki pengalaman Dan kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di level tertinggi Kemampuannya dalam duel udara dan distribusi bola yang akurat Menjadikannya aset berharga big bagi setiap tim Keputusan MU untuk mengincar Lewis Dung tidak lepas dari rencana mereka untuk melakukan perombakan di lini belakang Lewis Dung sendiri tampil konsisten bersama Brighton sejak bergabung dengan klub tersebut Pada tahun 2010 Dengan kontrak yang akan berakhir pada tahun 2026 Nilai transfer Lewis Dung diperkirakan berada di kisaran 15-20 juta pound sterling Angka ini dinilai cukup realistis bagi MU untuk memiliki dana transfer yang cukup besar Raksasa Premier League Manchester United Dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut Eberici Eze Dari Crystal Palace pada tahun depan Dilansir dari The Daily Mail Man United sangat tertarik untuk mendatangkan Eze pada tahun 2025 mendatang Pemain berusia 26 tahun tersebut dinilai memiliki kemampuan yang sangat lengkap Mampu beroperasi baik sebagai gelandang serang maupun pemain sayap kiri Kehadiran Eze diakini akan menambah gaya gedor dari lini serang Manchester United Namun MU diperkirakan akan menghadapi persaingan yang ketat Untuk mendapatkan tanda tangan Eze Pasalnya Crystal Palace sangat menghargai kontribusi Eze bagi tim Dan tidak ingin kehilangan pemain andalan mereka Kontrak Eze Bersama The Eagles masih berlaku hingga tahun 2027 Dengan klausur rilis yang cukup tinggi Yakni sekitar 70 juta ponseling Manchester United memasukkan pemain berjuluk The Next Luka Modric Ke radar mereka saat berburu playmaker baru Sosokia pemain yang dimaksud adalah gelandang milik Dinabo Zagreb Martin Baturina Dilansir dari sportskida.com Manchester United memasukkan nama Baturina ke radar mereka Bahkan setan merah sudah mengirim para pemandu bakat untuk memantau perkembangan sang pemain Baturina sendiri sebenarnya merupakan produk akademi klub Kroasia lainnya Yakni Hadjuk Split Ia kemudian pindah ke tim muda Dinamo Zagreb saat berusia 14 tahun Tepatnya pada Agustus 2017 Sejak saat itu Baturina kini mengembangkan karirnya bersama klub Raksaksa Kroasia tersebut Belandang berusia 21 tahun tersebut promosi ke tim senior Dinamo Zagreb Secara resmi pada awal musim 2021-2022 Baturina hanya butuh waktu satu musim untuk mencuri satu tempat di squad utama Dinamo Zagreb Ia mencatatkan 16 gol dan 32 asis dari 126 pertandingan Berkat performanya yang hebat meski masih berusia muda Baturina dijuluki sebagai The Next Luka Modric Alasan julukan tersebut salah satunya karena ia memulai karir seniornya di klub yang sama seperti Luka Modric Jika MU benar-benar meminati Baturina Mereka setidaknya harus mengeluarkan biaya sebesar 20 juta euro Manchester United dibuat gigit jari oleh klub Prancis Marseille Mereka kabarnya sudah sepakat secara prinsip untuk merekrut pemain gratis yang jadi idaman setan merah Adrian Rabiot Melansir laporan Football Transfer Rabiot memang sudah berstatus tanpa klub sejak Juni lalu Kontraknya berakhir di Juventus dan jasanya santai dikaitkan dengan MU serta klub Turki Galatasaray Kendati begitu Kabar dari Football Insider Belum lama ini mengungkap Manchester United sebenarnya juga belum berhenti melakukan negosiasi dengan perwakilan Rabiot Pihak klub merasa masih butuh teraga tambahan di lini tengah Meski mereka sudah menghabiskan dana 200 juta euro lebih Untuk mendatangkan lima penggawa tim utama sepanjang bursa transfer mesin panas 2024 Kebetulan regulasi masih memperbolehkan klub merekrut penggawa free agent Meski jendela transfer telah ditutup Alhasil setan merah terus mengupayakan perekrutan pemain gratis Berkualitas dalam diri Rabiot Laporan Football Transfer mengungkap Olimpik Marseille sudah menyalip mereka dalam upaya penatananganan mantan penggawa Paris Saint-Germain Dengan kubu Perancis bahkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan pihak sang pemain Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.